Oke guys kembali lagi bareng gua yaitu Mimin yakni admin di dalam channel Onisekai Oke guys dalam video kali ini Mimin akan membahas Manager Kim chapter terbaru coy yakni chapter 92 Oke guys pada chapter terbaru ini disuguhkan pertarungan yang sangat epic dan pada chapter terbaru ini Mimin berhasil menemukan setidaknya ada 6 poin dan juga 3 teori coy yang ada di chapter 9 ini Apa aja poin dan teorinya penasaran bukan kalian tonton sampai akhir coy Oh iya guys sebelum masuk ke inti video alangkah baiknya jika kalian share video ini dan subscribe channel Mimin coy Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin coy Oke guys menurut kalian gimana guys jika chapter terbaru One Piece nanti kita bahas juga guys komen di bawah ya Oke guys sebelum lanjut ke inti video Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada 689 orang yang telah subscribe channel Mimin coy Yuk guys bisa guys 700 guys bulan ini atau bulan Juli gitu guys 700 itu guys target Mimin ya Oke guys Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton video Mimin coy dan komentar di video Mimin Mimin selalu baca komentar kalian semua coy dan komentar kalian sangat menakjubkan guys Oke guys gak usah banyak bahasa bahasa lagi kita lanjut saja ke poin yang pertama Let's go Oke guys poin yang pertama Ada chapter 91 pada chapter sebelumnya yang gak Mimin bahas karena Mimin saat itu ada keperluan Ya pada chapter 91 diperlihatkan anak kedua dari Master Zhu sekaligus penerus kedua dari Master Zhu Ya dia ternyata adalah seorang guru dan poin ini sekaligus membatas teori Mimin kalau dia adalah murid guys atau siswa Karena pada chapter 90 sebelumnya mereka mengatakan bahwa anak perusahaan kedua ada di SMA dan Mimin terlalu terpaku pada murid Sedangkan di SMA itu juga ada guru guys dan dia bernama The Quick One dan juga memiliki jiwa pedulian dan kepekaan yang tinggi guys Itu poin yang pertama Oke poin yang kedua Pada chapter ini kita diperlihatkan pertarungan antara Ledogyu dengan Hong Wijun guys Disini ternyata Hong Wijun kewalahan saat menghadapi Ledogyu Ya karena Ledogyu adalah petarung jenius guys Dan pertarungan ini membuat Mimin kagum dan speechless Karena pertarungannya sangat memanjakan mata guys Karena apa? Ya karena pertarungan antara Ledogyu dan juga Hong Wijun ini guys Itu main teknik Bukan asal copy paste jurus saja guys Dan pertarungannya pun brutal banget coy Itu yang menurut Mimin sangat menarik ya Pertarungan antara Ledogyu dan juga Hong Wijun guys Itu poin yang kedua Oke poin yang ketiga Pada panel ini Ledogyu dipastikan memiliki tingkat prediksi yang mengerikan Hong Wijun dia memang bisa memprediksi gerakan Ledogyu Tetapi Ledogyu juga bisa memprediksi gerakan Hong Wijun Bahkan prediksi Ledogyu beberapa langkah lebih depan daripada prediksi Hong Wijun guys Nah bisa dipastikan kekuatan since prediksi Ledogyu di atas Hong Wijun guys Apakah ini berarti Ledogyu bisa melihat sedikit ke masa depan guys Karena kemampuan prediksinya Kalau di One Piece itu diberatkan Kenbun Shokuhaki guys Itu poin yang ketiga Oke Poin yang keempat Pada chapter ini kita diperlihatkan Mami Shinsera guys Diperlihatkan lagi Ya meskipun di komik ini Shinsera masih belum jadi Mami guys Tapi ya dia tetap cantik kan guys Siapa yang setuju sama Mimin guys Bahwa Shinsera meskipun masih belum jadi Mami dan jadi Mami seperti ini tetap cantik guys Pada panel ini kita diperlihatkan Mami Shinsera yang sangat realistis guys Dia menjual cerita sedih biar orang lain terutama penurus kedua merasa ibadis Nah caranya ini termasuk cara yang cerdas Memang benar jika ingin dikasihani orang lain bisa dengan cara menjual cerita sedih Meskipun cerita itu ditambahi dengan bumbu biar lebih kreket guys Dalam artian cerita itu tidak sepenuhnya benar tapi tidak sepenuhnya salah Oke next poin yang kelima Pada chapter ini kita juga diperlihatkan pihak lain yang ingin menghabisi penurus kedua dari Master Zoo guys Dia dikirim dari Rusia dan dari kelompok Rusia Killer Dia bernama Brofloski Wah dari Rusia guys Apakah ini ada hubungannya dengan Iskra? Kalau kalian gak tau Iskra kalian baca Kestel guys Itu rekomen dari Mimin ya Kestel Dan panel ini sangat keren guys menurut Mimin Personally Mimin sangat suka dengan komik yang ada seperti ini guys Kalau kalian gimana guys komen di bawah ya Oke guys poin yang keenam sekaligus poin yang terakhir pada chapter ini Dan pada panel terakhir kita disuguhkan panel yang keren guys Ini panel yang menjadi awal mula pertarungan antara Brofloski melawan Kim Yoo Seung Bukan Yoon Song ya tapi Yoo Seung guys Kalau kalian gak tau Kim Yoo Seung adalah anggota dari Blue Dragon Dan sekarang dia adalah menjadi pasukan dari Watt Tiger atau Bike Woo guys Dan pertarungan ini kemungkinan akan disuguhkan di chapter mendatang guys Oke guys itu tadi 6 poin yang dapat Mimin temukan Sekarang kita beralih ke teorinya guys Oke teori yang pertama Ledogyu lebih kuat dari Park Jin Chol Pada chapter 91 kita diperlihatkan Park Jin Chol bertarung dengan Hang Wee Jun Tapi pada panel itu Hang Wee Jun berhasil menghindari semua serangan Jin Chol Sedangkan pada chapter ini Hang Wee Jun disamsakin sama Ledogyu guys Bahkan kuping sebelah kirinya dibuat putus oleh Ledogyu Yang berarti dari sini Mimin bisa menyimpulkan bahwa Ledogyu masih di atas Jin Chol Jika dalam pertarungan tangan kosong guys Itu teori yang pertama Menurut kalian gimana kuatan Park Jin Chol atau Ledogyu guys Komen di bawah ya Lo Mimin sendiri sih Berdasarkan chapter sejauh ini kuatan Ledogyu guys Oke teori yang kedua Pada panel ini Killer dari Rusia yakni Brofloski Dia menyebutkan satu nama yang membuat Mimin cukup terkejut guys Dia menyebutkan nama Sophia Nah apakah Sophia yang disebut adalah Alexander Sophia Apakah itu Sophia yang sama dengan Sophia guru PHS dan juga rekan Jin Chol sebagai pahlawan perang Ataukah Sophia yang lain guys Tapi kata teman Mimin ya ini gak tau info dari mana Kata teman Mimin Sophia Alexander adalah berasal dari Rusia guys Berarti bisa dikatakan jika itu Sophia Alexander Apakah dia sudah berada di bawah Hong Group atau belum Jika sudah Nanti yang menyuruh Sophia adalah bapaknya Jay guys Apakah seperti itu Apakah semakin rumit Kita nantikan saja guys Menurut kalian gimana guys Teori Mimin Apakah itu Alexander Sophia atau Sophia yang lain guys Oke guys Teori yang ketiga Sekaligus teori yang terakhir Orang yang diakui Ledogyu Bukan orang sembarangan Di kamik ini Orang yang diakui Ledogyu Ini Manager Kim dan juga Kim Hyu Seong Mereka adalah orang-orang yang kuat guys Itu berarti Orang yang diakui Ledogyu Pastinya orang yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya Contohnya seperti Dua Jeje dan juga Yohan Mereka kan diakui oleh Ledogyu guys Yang berarti mereka adalah orang yang berbahaya guys Lalu bagaimana cara Kim Gabrong bisa menundukkan orang seperti Ledogyu dan juga Kwon Baikho guys Kalian penasaran kan? Nah sama Mimin juga penasaran guys Pada teori yang ketiga ini Mimin menyimpulkan bahwa Orang-orang yang diakui oleh Ledogyu Itu orang-orang yang sangat berbahaya guys Oke guys Itu tadi 3 teori yang dapat Mimin temukan dalam Manager Kim chapter 92 ini guys Apabila ada kurang lebihnya atau yang kelewatan Kalian boleh tambahkan di kolom komentar guys Oke segini dulu video dari Mimin Kalian jangan lupa tekan tombol like-nya di bawah Dan share ke teman-teman kalian coy Agar teman-teman kalian tahu guys Oke dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah Dan nyalakan loncengnya coy Agar kalian tidak ketinggalan video dari Mimin yang terbaru Oh iya guys Untuk video Lukism Tidak ada penundaan jadwal ya Akan rilis ada jadwal seperti biasanya guys Oke guys Segini dulu See you in the next video Bye-bye bro Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax